Intro Apa kabar kalian semua Semoga yang selalu dan berada dengan Allah SWT Amin Di video kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan HP kita yang hilang Baik dalam keadaan mati total Maupun HP tersebut masih hidup Nah di awal video ini saya mau menjelaskan Ketika nanti fotonya tidak muncul Ketika notifikasi masuk Akan tetapi foto si pelaku itu tidak muncul Artinya handphone kalian itu dimatikan oleh si pelaku Namun kalian tidak perlu khawatir Kalian bisa tetap melacak lokasinya Dan kalian bisa segera pergi ke lokasi tersebut Melalui Google Map Nanti oke Tapi sebelum saya menjelaskan tutorial yang lebih lanjut Dan lebih luas Saya ingatkan kepada kalian semua Jangan lupa klik tombol subscribe nya Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian mendapatkan video-video update yang terbaru Dari video-video saya Oke Langkah pertama Kita harus mendownload aplikasinya dulu Di playstore yang bernama Load whitewatch ya disini Dan kemudian kalian install aplikasinya Dan kemudian kalian buka Nah disini ya Nah di bagian sini Sudah terdapat di bagian informasi umum Disini ada bacaan mengirimkan notifikasi ke email anda Oke disini bisa kalian enable aja Dan lalu kalian klik ok Nah otomatis disini ada bacaan memantau upaya pembukaan kunci layar ya Kita klik bagian aktifkan saja Nah di bagian bawah sini Sudah terdapat jumlah percobaan mengirim email setelah satu kali percobaan Oke kita klik bagian percobaan pertama Dan ini kita masukkan email pemberitahuan kita ya Disini kita masukkan alamen email kita yang aktif Kemudian kita klik ok Nah disini sudah tertera disini tidak bisa di klik ya Ini otomatis nanti Kemudian disini ada bagian mode premium Nah di mode premium ini sangat bagus sekali sebenarnya Disini kalian bisa periksa pergantin kartu SIM Ketika mereka mau menggantungkan SIM card Itu kita tahu Ketika mereka kirim email saat dihidupkan Itu kita tahu dan bisa memotret foto pelaku yang memaling ya Mencuri handphone kita itu berulang-ulang Oke disini bisa merekam suaranya juga Namun disini berbayar Kalau yang diberi mode premium dengan seharga Rp69.000 Namun kalian tidak perlu khawatir Kalian bisa masuk ke bagian informasi umum yang gratis saja Namun di gratis ini sangat bisa juga Untuk melacak posisi handphone kita yang telah hilang Dan juga bisa memotret siapa pelakunya Oke kita klik kembali Setelah itu kita ibaratkan handphone yang saya pegang ini ya Yang ini hilang Dan handphone yang satu ini Handphone satu ini nantinya tugasnya yaitu untuk melacak ya Handphone yang satu ini tugasnya untuk melacak Handphone ini yang hilang Oke ketika handphone kita hilang Biasanya itu terkunci Dan kemudian seseorang tersebut ingin membuka handphone kita Ya dia berulang kali masukkan kata sandi agar benar Ya terus dia masukkan kata sandi ya Tidak bisa-bisa Berulang kali Ya Kemudian mungkin dia klik kembali Ataupun mungkin dimatikannya handphonenya ya Oke Nah namun disini walaupun handphonenya telah dimatikan ya Kalian masih juga dapat bisa Melacak handphone tersebut Oke Saat handphone kita ini hilang Kita tidak tahu keberadaannya dimana Kita langsung segera meminjam handphone teman kita Ataupun handphone keluarga kita ya Kemudian disini kalian masuk ke gmail ya Kita masuk ke gmail Dan kemudian kalian harus masukkan email kalian ya Email yang ada di handphone ini ya Yang aktif dan email yang sudah terdaftar di aplikasi Tadi Oke Nah disini saya sudah menyimpan email ini ya Di hp ini Nah disini ya Email ini tadi sudah ada disini Bisa kita klik di bagian semua email Nah otomatis dia akan masuk ya Notifikasinya hitungan per detik bisa dilihat Jam 20.08 dan disini 20.08 Oke Lalu notifikasi ini bisa kita masuk saja Kita klik Nah seperti saya katakan di awal video Itu nanti kita bisa melihat foto pelakuan tersebut Namun disini ada muncul bacaan foto tidak dapat ditampilkan pada saat ini Biasanya foto kita akan ditampilkan Namun saat ini tidak dapat ditampilkan Kenapa nanti akan muncul foto tidak dapat ditampilkan pada saat ini Karena pada saat tersebut Handphone kita telah mereka matikan Oke Handphone kita telah mereka matikan Jadi otomatis kita tidak dapat melihat foto pelaku Namun kita bisa melacak posisinya Oke Ketika mereka menghidupkan handphone tersebut Kita dapat melihat fotonya Dan dia akan terjepret Otomatis foto pelaku tersebut akan kelihatan di masuk email baru nanti Oke Nah disini bisa kita langsung saja Lacak lokasinya Kita tampilkan peta disini Nah kemudian disini otomatis dia akan Terlacak handphone kita yang hilang tadi Dan kita bisa langsung Mengklik di bagian mulai Di petunjuk arah handphone kita Nah disini kita klik di bagian Google Map ini Nanti akan mengelusuri Handphone kita di mana berada Oke Nah disini akan terlacak ya Dan ditemukan handphone kita di bagian sini Nah bisa kalian Coba di HP kalian masing-masing Untuk tutorial video saya ini Oke terima kasih telah mampir di channel saya Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Terima kasih Saya Ilham Azuki Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih